Halo guys, menjelang akhir tahun tidak ada salahnya kita mempersiapkan waktu untuk repressing sejenak dengan berwisata di negeri Laskar Pelangi. Berikut beberapa tempat yang wajib dikunjungi saat belibur ke negeri Laskar Pelangi atau Pulau Belitung Provinsi Bangka Belitung. Pantai Tanjung Tinggi berada di Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Bangka Belitung. Terletak di utara Pulau Belitung, jaraknya 37 km dari pusat kota Tanjung Pandan. Pantai ini memiliki pasir putih dan terdapat ratusan batu granit besar yang tersebar, sehingga menjadi tempat wisata unggulan di Pulau Belitung. Pantai ini mulai terkenal karena dijadikannya lokasi film Laskar Pelangi tahun 2008. Di sana juga banyak warung yang menjual makanan seafood sehingga wisatawan tidak perlu khawatir jika kelaparan. Pulau Lengkuas Pulau Lengkuas Pulau ini wajib dikunjungi karena selalu terdapat peninggalan mercusuar, pemandangan yang ditawarkan sangat memanjakan mata. Air biru yang jernih membuat kita bisa melihat beragam koral yang tumbuh. Agar bisa ke sini, kita harus menyewa kapal di sekitaran wilayah Tanjung Kelayang, karena dari sini penyeberangan ditempuh hanya berkisaran sekitar 20 menit. Terima kasih. 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 Sekolah Laskar Pelangi Jika kita pernah menonton film Laskar Pelangi tentu tidak asing dengan bangunan sekolah yang bisa dikatakan tidak layak. Tenarnya film ini membuat SD Muhammadiyah gantung. ini menjadi objek wisata masyarakat yang penasaran akan suasana tempat Andrea Hirata mengenyam pendidikan dasar. Bangunan ini terletak di lenggang gantung belitung timur, namun lokasi bangunan ini bukan lokasi sebenarnya karena lokasi sebenarnya memiliki akses yang cukup sulit ditempuh wisatawan hingga bangunan ini dipindahkan. Musium kata Andrea Hirata terletak di jalan raya Laskar Pelangi nomor tujuh gantung belitung timur. Meledaknya film Laskar Pelangi membuat Andrea Hirata membangun museum sastra ini. Berkunjung ke museum ini bisa membuat pengunjung mengenal bagaimana karya sastra menjadi bagian penting bagi kehidupan. Dari museum ini pengunjung bisa mendapatkan inspirasi untuk lebih mencintai karya sastra baik yang ada di Indonesia maupun luar negeri. Saat berada di belitung timur, kita akan melihat komplek wisata bernama Kampung Ahok atau Kampung Vivi. Di sana para pengunjung dapat melihat silsilah keluarga sejak tahun 1924. Visata terpadu Kampung Halaman Basuki Cahaya Purnama ini kamu dapat mendapati beberapa tempat atau bangunan. Di sini juga terdapat galeri batik dan kain khas belitung. Terima kasih telah menonton! Mengunjungi Pulau Belitung tak lengkap rasanya tanpa mencicipi kuliner khas belitung yang sudah sangat terkenal. Belitung dikenal akan keindahan laut dan pantainya. Belitung juga menyimpan kekayaan kuliner yang beragam. Bahan dasar kuliner belitung mayoritas adalah makanan laut. Beberapa jenis kulinernya sulit ditemukan di daerah lain. Makanan khas antara lain yaitu belitung, buah gangan atau sop ikan khas belitung, soto belitung dengan pilihan lontong atau nasi, seafood gonggong, dan tak kalah penting juga adalah kopi khas belitung. Anda penasaran? Silahkan dicoba! Jangan lupa like subscribe dan komennya ya! Salam!